Intro Assalamualaikum semuanya Jumpa lagi bersama saya, Hedy G di channel TV Tekno Dimana channel ini membahas tentang tutorial Android, Light Pro Paper dan Geekcam-Geekcam terbaru Dan di video kali ini saya akan membagikan APK Google versi Pixel 5 Yang menggunakan based on Google Camera 8.1 dari model yang sangat populer yaitu Nikita Yang dimana dia sudah menilis untuk versi terbarunya versi Pixel 5 yaitu versi 1.0 Untuk Geekcam-nya pastinya banyak sekali support di handphone Android Yang tentunya handphone kalian harus berandroid-kan 9 yang sudah enable untuk fitur kamera 2 api Dan gak bakal lama, seperti apakah performa Geekcam ini? Langsung saja kita mulai Intro Seperti biasa, jika kalian tertarik ingin mencoba APK Google Camera Android yang terbaru dari model Nikita Tooling download-nya saya sudah sertakan di kolom deskripsi dan plus dengan file konfigurasi Dan di video ini saya yang tester Geekcam-nya menggunakan handphone Redmi Note 9 Pro Di versi terbaru dari Geekcam-nya kita setelah dicoba di handphone Redmi Note 9 Pro Untuk V-Finder-nya smooth Dan untuk mode-mode-nya juga tentunya lengkap dari kamera utama, mode Astrofoto rapi sampai Google Lens Dan untuk kelebihannya, yang termasuk saya sukai di mode portrait bisa selfie pada mode malam hari Tentunya sangat membantu saat kalian ingin selfie saat minim cahaya Kemudian untuk kelebihannya lainnya, Geekcam ini sudah support untuk penginstalan file konfigurasi Untuk hasil tester di setiap mode-modenya saat saya menggunakan handphone Redmi Note 9 Pro Kamera utama seperti biasa bisa dijalankan dengan baik Dan untuk view hasil video ataupun foto juga lancar ya teman-teman Sebenarnya untuk mode portrait front camera juga lancar Dan untuk mode pot malam baik itu Astrofotografi Mode ini juga bisa dijalankan dengan baik pada handphone Redmi Note 9 Pro Karena Geekcam ini terkenal dengan kestabilannya dan untuk hasilnya juga ya teman-teman Kemudian untuk di mode video ada sedikit kendala di handphone Redmi Note 9 Pro Di zoom defaultnya atau satu kali itu mengalami bug ngeblank hitam Tapi masih bisa diakali kalian cukup menaikkan ke 1.1 untuk zoomnya Dan hasil testernya seperti ini Next sekarang untuk mode slow-mo atau gerak lambat Di Redmi Note 9 Pro ini mengalami kendala ya teman-teman Fiturnya bisa digunakan tapi hasilnya kurang maksimal Selanjutnya untuk mode timelapse Mode yang satu ini lancar bisa digunakan dengan baik Dan untuk hasil videonya juga sesuai dengan mode-nya Ini dia untuk hasilnya ya teman-teman Selanjutnya di video yang lainnya yaitu mode panorama lancar Dan untuk mode photosphere juga lancar bisa dijalankan dengan baik Dan untuk mode yang terakhir yaitu google lens juga sama ya teman-teman bisa dijalankan dengan baik di handphone Redmi Note 9 Pro Hasilnya seperti ini Jadi untuk kesimpulannya untuk Gcam ini Selain fiturnya hampir bisa dijalankan dengan baik semua Untuk hasilnya juga sangat bagus ya teman-teman Jernih, tajam, dan detail Oke sekarang kita masuk ke proses instalasi Gcam-nya dari awal sampai penerapan file konfigurasi Untuk besar file dari Gcam-nya kita yang terbaru saat ini Itu 100MB lebih Dan untuk file konfigurasi saya sudah sediakan ada dua Ada yang vfinder format jpeg dan yov Nanti teman-teman bisa terapkan semua atau install semua untuk konfigurasinya di Gcam-nya kita Kalian pilih mana yang lebih smooth digunakan pada handphone kalian Oke untuk menginstal APK Gcam-nya seperti biasa klik bahan APK Dilanjutkan dengan mengklik install karena disini saya sudah menginstal Gcam-nya terlebih dahulu Nah sekarang untuk langkah selanjutnya kalian bisa lakukan cek data dulu pada Gcam-nya kita yang baru kalian install Tab di akun Gcam lalu pilih info aplikasi Kalian bisa cek data ya teman Apabila terdapat data seperti ini kalian bisa hapus Ini tujuhnya agar terhindar dari konflik data dengan Gcam yang sebelumnya kalian install pada handphone kalian Oke kalau sudah langkah selanjutnya bisa dibuka Gcam-nya seperti biasa lalu persetujui semua untuk perizinannya Ada notifikasi kalian pilih down dan selesai ya Oke selanjutnya saya akan langsung bagikan tutorial cara penerapan atau penginstalan file konfigurasi Langkah pertamanya kalian bisa buka opsi pada Gcam lalu masuk ke setelan seperti ini Scrollkan ke arah bawah cari pengaturan config ini dia Kalian tinggal buka setelah terbuka langsung pilih save Tab di kolom masukkan nama sesuai selera kalian Ini tujuhnya hanya membentuk folder untuk menaruh file konfigurasi yang kalian download nanti ya teman Oke kalau sudah dipilih save Langkah selanjutnya kalian bisa download file konfigurasi Lalu cek di file manager kalian cari kalau sudah ketemu tinggal kalian pilih Dan kalian pindahkan ke penyimpanan internal Setelah itu cari folder bernama Gcam Oke ini dia holder bernama Gcam Kalian bisa buka ya teman-teman buka nanti di dalamnya ada folder lagi bernama config8 Kalian buka setelah itu kalian bisa langsung tempelkan atau pindahkan file konfigurasi yang dipilih tadi Oke kalau sudah buka Gcam di kitanya Nah selanjutnya untuk menampilkan pengaturan file konfigurasi tinggal ketuk di bar hitam ini sebanyak dua kali Maka akan muncul pengaturan course config Tab tanah panah untuk menampilkan daftar config Lalu kalian bisa pilih file konfigurasi yang ingin kalian terapkan Nah untuk pengguna handphone yang sama seperti saya yaitu Redmi Note 9 Pro Kalian bisa pilih yang UOV Tapi apabila kalian pengguna handphone Realme XT atau sejenisnya Silahkan pilih JPEG untuk menghindari like pada viewfinder nya Oke setelah itu kalian bisa pilih restore untuk menginstal pen konfigurasi pada Gcam di kita Dan selesai Untuk Gcam nya kalian bisa gunakan seperti biasa Nah berikutnya adalah sampel botol lebih jelasnya dengan menggunakan Gcam di kita yang terbarusan ini Ini plus file konfigurasi Sampai jumpa di video selanjutnya Oke teman-teman Tampaknya cukup sekian dulu untuk review Gcam kali ini Semoga bermanfaat Kalau ada salah kata atau kurang penjelasan Saya mohon maaf sebesar-besar ya Akhir kata dari saya Good job bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh